Intro Hai guys, buka meet you my channel balik lagi ke channel aku hari ini gimana kabarnya guys insya Allah semuanya nonton video aku hari ini senantiasa diberikan kesehatan keselamatan, kesejahteraan oleh Allah SWT ya guys nah di video hari ini aku pengen tau nih update terbaru dari salah satu warga Indonesia yang udah dari kecilnya, dari bayinya deh kayaknya itu dirawat oleh orang Malaysia yang beretnis atau bangsa Cina Malaysia ya guys nah itu bener-bener apa ya inspiratif juga sih kisahnya ini dan memotivasi kita juga untuk tetap sayang sesama walaupun itu dari apapun itu ya, beda agama pun etnisnya yang berbeda tapi manusia tetaplah manusia yang perlu kita harus berikan kasih sayang gitu loh ke sesama manusia nah ini inspiratif jadi aku pengen tau banget kabar terbaru dari Rohana ini ya guys karena sebelumnya dia kayak sulit banget ya untuk menjadi warga negara Malaysia Malaysia karena banyak kendala-kendala salah satunya adalah dari segi administratif dan karena beliau ini memang dilahirkan sebagai anak dari warga negara Indonesia jadi gak semudah itu untuk bisa merubah status kewarga negaraannya nah kita lihat dulu ya update terbarunya seperti apa 1, 2, 3 Rohana mengunjungi Dubes RI Hermono di Kuala Lumpur masih ini karena udah viral juga ya kasihan ini ibu ibu angkatnya ya udah tua tapi keliatannya tuh ya Allah masih Allah banget ya merawat dan akhirnya Rohana ini keliatannya bener-bener sayang sekali ya dengan apa ibu angkatnya ini ya karena udah dari kecil dirawat udah kayak ibu kandung sendiri namanya Cihoylan oke ibu Cihoylan terlihat begitu setia menemani Rohana kepada semua pasti sudah sayang sekali ya yang mengdoakan tentang perkara ini agar dipermudahkan dan saya juga ingin nak bagitahu kepada rakyat Malaysia dan juga orang-orang yang beriman yang ingin memberi bantuan pertolongan saya minta dan harap supaya tiada lagi lah untuk nak tawarkan apa ni bikit ke atau apa bantuan kepada Adik Cih ni sebab saya cakap terus terang Adik Rohana dan Adik Cih ni dia menolak so saya disaklumkan dan saya telah dihubungi oleh pelbagai orang nak bagilah duit semangat kewangan kepada Adik Rohana kepada Adik Cih lah ada nak renovate ataupun nak baiki rumah untuk Adik Cih untuk sambut Chinese dengan lebih tapi terus terang saya cakap Adik Rohana dan Adik Cih terutamanya Adik Cih lah dia menolak untuk menerima semua bantuan yang betul fizikal ataupun waktu nah itu yang paling penting memang ya guys identitas sebagai warga negara apa gitu ya akhirnya mereka datang lah ke Dubes RI di Malaysia aku pernah guys main kesini waktu itu waktu exchange ya diundang sama teman-teman yang lain ya jangan cerita deh ini mungkin diskusi ya bagaimana jalan terbaiknya jadi dari perintah yang saya baca ini ibunya ibunya Rohana adalah orang Indonesia dan dari perintah awal itu ibunya tidak diketahui ada di mana tetapi ternyata ada ya dan kalau yang buat Indonesia yang terpenting adalah bahwa setiap individu dia harus memiliki identitas jadi tidak boleh seseorang itu tidak memiliki identitas dokumen identitas jadi kalau dia memang ibunya orang Indonesia maka kita akan berikan dia Indonesian identitas siji lahir kemudian keluarga negara dan lain nah terkait dengan solution dari case Rohana ini tentu kita perlu membincangkan dengan pihak kerajaan manusia apa yang diperlukan agar Rohana ini memiliki status keluarga negara tapi tentunya kita pun harus mendengarkan keinginan dari Rohana apakah dia ingin menjadi warga negara Malaysia atau Indonesia menjadi keluarga negara Indonesia dan Mohon beri kesempatan agar Rohana mengambil keputusan apakah milih keluarga negara Malaysia atau Indonesia kalau feeling aku itu dia pasti akan memilih Malaysia karena sudah lama tinggal di sana sudah dapat kasih sayang dengan ibu angkatnya juga harus mendengarkan apa yang menjadi keinginan Rohana pihak Indonesia pada prinsipnya adalah akan memberikan solution apa yang terbaik bagi Rohana Alhamdulillah ya guys jadi pihak dari RI juga mendukung banget ya di Malaysia apabila untuk proses mendapat perlu untuk proses mendapatkan keluarga negara Malaysia diperlukan sesuatu dokumen dari penutupan maka kita gunakan bantu yang penting adalah kita mencari solution untuk case Rohana Rohana ini hidup dibesarkan dari lahir sampai usia 22 tahun oleh seorang warga negara Malaysia karena diberitai itu ibunya orang Indonesia maka saya perlu melakukan intervention untuk memberikan identitas kepada Rohana itu bagus ya Pak ya bagus akhirnya ya warga negara Malaysia atau warga negara Indonesia kalau ingin lagi warga negara Indonesia kita akan berikan password tapi kalau dia ingin menjadi warga negara Malaysia kita harus berbicara dengan pihak kerajaan Malaysia apa yang diperlukan untuk mendapatkan keluarga negara Malaysia Indonesia jadi kita mencarikan solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan dari Rohana dan tentu juga harus comply mengikuti peraturan perundang-undangan di Malaysia kalau dia memang ingin menjadi warga negara Malaysia sifatnya Indonesia adalah membantu apa yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari case Rohana ini oke guys jadi kita udah lihat nih beritanya dari Neil Oswald nah itu menarik banget ya guys kenapa aku kasih lihat video ini karena setelahnya tuh sebenarnya aku udah lihat juga nih update terbaru dari Rohana dia ingin memutuskan jadi keluarga negaraan apa nih Indonesia atau Malaysia dan ternyata Rohana ini memilih keluarga negaraan Malaysia itu mungkin didasari oleh beberapa faktor seperti karena dia memang sudah lama tinggal di Malaysia dari sejak masih baby sampai udah gede sekarang 22 tahun tinggalnya di Malaysia terus juga dia dirawat dengan baik juga oleh warga negara Malaysia yaitu ibu Lausi itu tadi yang beretnis Chinese Malaysia terus juga mungkin dia memiliki komunikasi yang cukup baik dengan ibu kandungnya tapi karena mungkin disini udah terlalu lama tinggal dengan ibu angkat jadi dia udah lebih nyamannya sama ibu angkat gitu udah paham banget jadi aku ikut bahagia juga sih guys karena Rohana ini akhirnya bisa menjadi warga negara Malaysia karena jika sudah mendapatkan identiti warga negara Malaysia rohana ini jadi gak sulit lagi untuk belajar mencari pekerjaan apapun itu yang membutuhkan identitas atau ID card udah gak susah lagi kayak kemarin oke guys jadi gimana menurut kamu komen di bawah ya dan makasih di nonton video hari ini Assalamualaikum